Tuh, liat, yang kanan ini aku pakein sunscreen, yang kiri enggak, ini perbandingannya Hai everyone, welcome back to my tube channel, kenalin nama aku Disa Nasty Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang satu produk yang wajib kalian punya Yang harus dipake setiap pagi, apakah itu produknya? Yes, sunscreen Sunscreen adalah skincare wajib, yang perannya adalah sebagai skin protector Jadi dia beda ya, sama kayak toner, serum, cream malem, dia beda Kalo serum, toner, cream malem itu kan kayak sesuai dengan kebutuhan aja sebagai perawatan Tapi kalo misalnya sunscreen, dia sebagai skin protector Jadi dia sifatnya bisa banget untuk melindungi kulit kamu dari paparan buruk sinar matahari Karena sinar matahari gak cuma bisa bikin kulit kamu jadi kusam Tapi bisa memicu flag hitam dan juga memicu kanker kulit So langsung aja disini aku mau nge-review sunscreen yang baru banget launching dari brand kondang kita Yaitu Skintific Kemarin aku baru aja review peeling serumnya, dia tuh rame banget Sekarang aku mau review sunscreennya juga Ini baru banget launching tanggal 20 kemarin Aku langsung buru-buru order dan produknya udah dateng Bentuknya kayak gini Kebalik tuh Kayak gini ya Jadi nama produknya adalah Skintific Made Fit Serum Sunscreen Bentuknya kayak gini Ukurnya 30 gram, sama kayak sunscreen yang sebelumnya Menurut aku juga dia tergauung travel friendly Karena masih bisa dibawa kemana-mana enteng banget Klaimnya sendiri yang pertama, dia SPFnya 50 PA Quadruple Plus Quadruple Plus tuh PA-nya ada, plusnya tuh ada 4 kayak gini PA++++ Cukup banget buat dipake untuk kegiatan indoor maupun outdoor Udah ada blue light protection juga, jadi bisa ngelindungin kulit kamu dari sinar biru yang dihasilkan oleh radiasi handphone, laptop, atau TV Airy light texture, easy to blend, dan bisa menyerap dalam 60 detik aja Jadi dari klaimnya bisa kurangkum kalau sunscreen ini adalah sunscreen yang made finish dan juga bisa mengontrol minyak Jadi cukup banget buat temen-temen yang tipe kulitnya oily skin kayak aku atau buat temen-temen yang gak suka sama finish sunscreen yang lebih ke oily atau dewy Untuk kandungan sendiri yang pertama ada Zinc PCA yang gunanya untuk melembabkan dan juga mengontrol minyak Kedua ada ectoin yang gunanya untuk melindungi kulit dari efek negatif yang dihasilkan oleh sinar UV Dan yang terakhir ada oat extract yang gunanya melembabkan dan juga mengurangi kerutan Jadi kalau dari segi kandungannya sendiri dia gak ada kandungan pencerahnya kayak gak ada kandungan niacinamide, gak ada kandungan vitamin C Jadi memang sunscreen yang fokus ke melindungi kulit dari sinar matahari Jadi cuman melembabkan dan memproteksi kulit aja Karena kalau misalkan yang untuk mencerahkan ya kayak niacinamide, vitamin C, kamu bisa dapet dari serum atau enggak moisturizer Kalau sunscreen dia memang fokusnya untuk melindungi kulit dari sinar matahari Nah sekarang mari kita buktikan aja hasilnya bakal semait apa Ini aku udah pake skincare, makanya buah aku glowing kayak gini, dewy banget, basah kayak gini Aku mau pake sebelah kanan aku ini pake sunscreen, sebelah kiri gak pake sunscreen biar keliatan perbedaannya kayak apa Langsung aja kita buktikan Untuk teksturnya sendiri dia kayak gini ya Tuh, warnanya putih kayak gini Seperti ini, tapi yang aku suka kalau misalkan nanti pas udah di blend, dia tuh kayak gak akan ada warnanya gitu loh Nih Ini aku mau pake agak banyakan juga deh Kayak gini, aku cuman pake setengah aja Sesuai dengan klaimnya, dia airy light texture Jadi ringan banget di kulit Easy to blend juga, jadi kayak gak butuh waktu lama buat dia meresap Nah dan ini hasilnya, sebelah kanan sini udah aku pakein sunscreen, sebelah kirinya belum Kalian bisa liat sendiri dong tuh Ini liat ya, yang paling keliatan di daerah bawah mata aku ini Tuh, yang disini dia masih oilynya masih keliatan, disini udah gak terlalu oily Dia juga kalau bisa udah ngeset tuh jadinya kayak halus gitu loh Seneng banget, tuh di daerah pipi aku juga tuh, keliatan kan Yang ini shiny banget kayak gini, yang ini udah gak, udah ngeset banget tuh kayak gini Dan yang aku suka lagi dari sunscreennya Skintific ini, dia kan cepet banget ya buat ngesetnya Jadi kayak kalian gak usah nunggu waktu lama buat lanjut pake makeup Jadi sangat menambah efisiensi gitu Kalau misalkan kalian mau make up-an di pagi-pagi, buru-buru mau ke kantor, mau ke kuliahan, sekolah, segala macem Gak butuh waktu lama untuk make up-an Karena biasanya kan kalau pake sunscreen harus nunggu kering dulu, kan kipas-kipas dulu Dan ini yang aku suka lagi, dia tuh kayak ada efek blurry-nya gitu loh Contohnya kayak misalkan di bagian hidup aku ini, aku ngerasa kayak dia jadi makin halus Jadi kayak ada blurry-pore-pore-nya gitu loh Dan sekarang aku mau lanjut dulu pake makeup Aku pengen liat, nanti hasilnya kalau udah pake makeup kayak gimana Aku juga pengen liat apakah dia ada peeling-nya atau enggak Dia ada white cast-nya atau enggak Nah ini hasilnya setelah aku pake makeup kayak gini Mungkin kalau misalkan di kamera gak terlalu keliatan bedanya Tapi kalau misalkan di real life ini keliatan banget Kayak di sebelah sini tuh kayak masih ada oil-oilnya Apalagi kayak di pipi sama di deket mata sini Tapi kalau misalkan di sebelah kanan sini yang aku pakein sunscreen Dia hasilnya lebih matte Dan makeup juga jadi keliatannya kayak lebih nempel gitu loh Aku kan juga pake concealer, aku pakein cream blush lagi juga Aku udah ratain pake beauty blender juga Dia tuh kayak gak ada peeling-nya Jadi peeling tuh kayak yang kalau misalkan bahasa Sundanji tuh kayak murudul gitu ya Enggak, jadi dia best to wear under makeup Gak ada white cast juga, some suck Jadi hasilnya makin flawless makeup-nya kayak gini Dan claim-nya lagi, dia tuh pake double shine control technology Yang bisa ngontrol minyak sampe dengan 8 jam Kayak yang, ah macaci gitu kan Jadi kayak pengen buktiin deh apakah dia hoax apa gimana Jadi langsung aja kita wear test Di sini udah jam 15.52 ya Di sini jam 15.53 Nah nanti ini aku bakal pake buat kerja keluar juga Dan aku bakal balik lagi malam hari buat liat nanti Apakah hasil makeup-nya atau gak Apakah wajah aku tetap matte Atau dia agak oily-oily Ataukah bahkan oily banget gitu So nanti ketemu lagi beberapa jam ke depan Bye-bye Ini sekarang aku lagi di studio Habis live streaming Tapi keliatan kan tuh kayak yang Sebelah sini tuh kayak yang gak terlalu glowing Sebelah sini glowing Terliatan kan tuh Perbedaannya nih Ini gak terlalu glowing nih Liat kan disininya Tuh ini glowing Juga Tuh liat pipi aku Tuh Oke guys jadi ini aku baru banget sampe rumah Ini udah jam beneran nih Udah jam setengah satu dini hari Jadi tadi aku pakein tuh jam empatan ya Jam empatan terus totalnya berarti udah aku pakein Kurang lebih sekitar 8 jam lebih Yang harusnya kalo claim dari Skintific ini kan dia bisa menahan minyak Atau gak mengontrol ya Mengontrol minyak sampe dengan 8 jam Ini udah 8 jam lebih Dan ini hasilnya Kayak gini Yes emang kulit aku oily banget Keliatan hingai banget Iya Tapi liat Yang paling aku notice adalah di bagian jidat aku sini ya Coba kalian perhatiin di jidat aku sini Di bagian sebelah kanan sini Dia oily Tapi gak se-oily yang sebelah kiri Tuh liat Ini dia shiny banget ya Sedangkan yang sebelah kanan tuh Masih fine Ya di bagian pipi juga Tuh Ya Sebelah kiri udah hijai banget parah Ya Terus sebelah kanan juga dia oily juga Tapi gak separah yang sebelah kiri kan Tuh Tuh liat Yang kanan ini aku pakein sunscreen Yang kiri enggak Keliatan kan Dan daripada cuma asumsi doang Aku mau buktiin Aku punya oil control film Ini kayak bloating paper gitu Aku mau cobain Jadi biar aku tauan ya Nanti seminyak apa Ya se-oily apa Disini aku mau pakein yang sebelah kiri dulu Sebelah kiri dulu sini Wah gila Ih langsung keleten banget nih Enggak pake sunscreen ya Segini banyaknya Sekarang kita liat Sebelah kanan Yang aku pakein sunscreen Seminyakan apa Pasti minyakan juga sih Tuh Kalo dibandingin Salah nih ya Tuh Ini perbandingannya Sebenernya dua-duanya sama-sama oily Cuman yang sebelah kiri dia oilnya banyak banget Apalagi di jidat aku Dan sebelah kanan dia gak terlalu se-oily tuh Ini perbandingannya Jujurnya aku suka banget sama sunscreen dari Skintific ini Karena menurut aku efisien dan juga efektif Jadi dia gak cuman bisa memproteksi kolit kamu dari sana matahari aja Tapi yang bagusnya lagi dia juga bisa ngebantu mengontrol minyak Dan juga menahan minyak di wajah Plusnya lagi yang paling aku suka Karena efek blurring pori-pori juga oke banget Jadi pas aku ngeliat juga kayak yang make up Juga lebih nempel dan juga hasil make upnya juga lebih smooth Jadi dia bisa bekerja like a primer So guys kalo kalian punya kulit yang oily Gak usah takut lagi kalo pake sunscreen Kalian tinggal pilih aja sunscreen yang hasilnya made kayak gini Kalo misalnya kalian mau Kalian bisa langsung aja klik linknya di description box di bawah Disitu udah aku cantumin semua link-linknya Tinggal kalian beli aja langsung cekan langsung payment So mungkin segitu aja review tentang Skintific Made Fit Serum Sunscreen Semoga bermanfaat buat kalian Juga semoga kalian suka Jangan lupa tetep support aku dengan klik tombol like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa follow Instagram aku juga di AtDesignST Karena disana aku sering banget ngebagiin info-info yang tidak aku bagikan di Youtube So thank you guys for watching my video I hope you guys like it and see you in the next video Bye-bye Bye-bye